Jangan lupa tolong subscribe my channel Apabila engkau melihat seorang hamba Yang mana Allah tempatkan hamba itu dengan adanya wirid-wirit Dan Allah kekalkan hamba itu atas wirid-wirit tadi Disertai dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Maka janganlah engkau rimihkan sesuatu yang Allah berikan kepadanya Karena engkau belum melihat atas hamba itu tanda orang-orang arif Dan belum melihat keilukan orang-orang muhibbin Maka jika tidak ada warid Jikalau tidak ada petunjuk pertolongan hidayah dari Allah Maka nawirdun niscaya tidak ada wirid itu Nah para muhibbin rahimakumullah Itulah terjamah daripada hikmah yang ke-65 ini Wirid menurut Syekh Muhammad Sa'id Wirid itu artinya Pengertian wirid itu adalah bagian yang ditetapkan Baik waktunya Baik amalannya Baik banyaknya Yang mengekali atasnya oleh seorang hamba Daripada taat dan ibadat yang bukan parbu Dan melazimkan dia hamba akan dirinya Dengan bagian daripada amal perbuatan taat dan ibadat tadi Itu disebut wirid Sesuatu yang hukumnya parbu wajib Itu kadata masuk wirid Misal sembahyang lima waktu Itu kadata masuk wirid Karena itu hukumnya wajib Sesuatu yang hukumnya sunat Tetapi Dikerjakan tidak terus menerus Itu pun kadata bisa disebut wirid Sesuatu itu disebut wirid Apabila sesuatu itu perbuatan taat yang sunat Dan di kekalinya Sesuai dengan waktu yang ditentukan Jumlah yang ditentukan Nah itulah disebut wirid Umpamanya Qabliyah zuhur Ba'diyah zuhur Inya tetapkan itu dua-dua Umpamanya Qabliyah zuhur dua rakaat Ba'diyah zuhur dua rakaat Selalu tiap hari diperbuatnya Belum zuhur dua Imba zuhur dua Nah setiap hari dilakukannya Maka berarti Qabliyah ba'diyah zuhur itu adalah wirid bagi dia Orang yang sehabis maghrib Antara maghrib isa Membaca yasin Tabarak Waqi'ah Alif lamim tanzil As-sajdah Setiap malam Dia baca Antara maghrib isa Waktunya Setiap malam dikekalkannya Nah itu disebut wirid Disebut wirid Kalau kita mengamalkan sesuatu Tetapi kadabat antuh Jumlahnya kadabat antuh Waktunya kadabat antuh Nah itu kadabisa disebut wirid Karena wirid itu Al-hissatul muhaddadah Sesuatu bagian yang dibatasi Yang ditentukan Waktunya Jumlah banyaknya Misalnya Mbak Sembayang Bagi salawat Mbak Sembayang Mbak Sembayang Mbak Sembayang Mbak Sembayang Parai Nah itu kadabat kawa wirid itu Lain wirid Tapi kalau misalnya 100 tiap hari Mbak Sembayang 100 tiap hari Nah itu wirid Para muhibbin Rahimakumullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Rahimahullah Nafa'ana Bi'ulumih Beliau mengatakan Inna lil'aurad Asaran kabira Bitanwir Al-Qalbi Wadabtil jawarih Bahwa wirid Wirid itu Mempunyai Pengaruh Yang besar Wirid itu Punya dampak Yang sangat besar Pada menerangi hati Dan menjaga Anggota Daripada Perbuatan Perbuatan Maksiat Jadi wirid itu Pengaruhnya besar Wirid itu Kadab perlu banyak Yang penting Terus menerus Rasulullah Sudah mengajarkan Kepada kita Dalam sebuah Sabda Beliau Ahabbul A'mal Ilallah Adwamuha Wa inqallah Paling disukai Allah Amalan Seorang hamba Itu Sesuatu Yang diamalkan Secara Terus Menerus Sekalipun Sedikit Sekalipun Sedikit Kita Berdikir Seratus Kali Sehari Seratus Kali Tetapkan Waktunya Habis Zuhur Seratus Kali Tapi Terus Menerus Baca Sampai Mati Nah Ini Allah Sangat Suka Itu Walaupun Jumlahnya Sedikit Seratus Kali Itu Allah Lebih Suka Daripada Orang Yang Tidak Punya Wirid Kadang Kadang Seratus Kadang Kadang 200 Kadang Kadang Menentu Allah Suka Yang Adwan Yang Terus Menerus Walau Sedikit Nah Dalam Membuat Wirid Meulah Wirid Karena Banyak Amalan Amalan Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Dari Para Sahabat Dari Para Awliya Rasulullah Memberikan Petunjuk Kepada Kita Ambil Dari Amalan Itu Sesuatu Yang Kamu Mampu Terus Menerus Ambil Amalan Amalan Itu Sesuatu Yang Kamu Bisa Terus Menerus Melakukannya Karena Allah Tidak Akan Busan Memberi Pahala Kepada Engkau Sampai Kalian Busan Jadi Kita Misalnya Andak Meulah Wirid Membaca Quran Tiap Hari Berapa Lambar Sadang Ukur Hitung Anggaran Kawah Tiap Hari Berapa Lambar Kira-kira Misalnya Sehari Setengah Jus Itu Kira-kira Kawah Aku Tiap Hari Nah Itu Laksanakan Tiap Hari Jangan Lagi Tempular Rajin Lima Jus Baca Isok Harinya Tiga Hari Perainya Nah Ini Yang Kada Disukai Oleh Allah Allah Kada Suka Itu Dan Wirid Itu Bisa Zikir Bisa Salawat Bisa Baca Quran Tasbih Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Tafakkur Itu Adalah Bisa Dijadikan Wirid Umpamanya Aku Menjelang Maghrib Jam Setengah 6 Sampai Orangbang Maghrib Itu Kulah Wirid Tafakkur Nah Kayaknya Pulang Habis Subuh Dari Jam Ini Sampai Ini Diulah Wirid Tafakkur Jadi Saat Itu Duduk Tafakkur Tafakkur Tentang Dirinya Tentang Dosa-dosanya Tentang Ibadahnya Tafakkur Tentang Keajaiban Ciptaan Allah Tafakkur Nah Ini Wirid Orang Punya Wirid Misalnya Memberi Makan Orang Ini Sudah Punya Wirid Bila Habis Sembayang Jumat Memberi Makan 5 6 Orang Setiap Minggu Rutin Habis Jumat Memberi Makan Ini Wirid Nah Wirid Itu Adalah Punya Pengaruh Yang Besar Dalam Menerangi Menerangi Hati Jangan Lupa Tonton Subscribe Like . Is Is Uh Of Is Is Is